Intro Pelaku jamret telpon genggam di Kota Medan berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap dari tempat persembunyiannya di kawasan Perumnas Mandala, Kota Medan, Sumatera Utara. Diketahui dua pelaku ini menggunakan sepeda motor merampas telpon genggam milik El Saria di jalan parkit Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara. Kedua pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena berusaha melawan saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sektor Medan area. Satu unit telpon genggam dan sepeda motor berhasil diamankan sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 KUH Tidana dengan ancaman tujuh tahun kurungan penjara. Pada tanggal 25 Mei 2020, satu hari setelah lebaran, kita mendapat informasi bahwa rekan dari salah satu tersangka jamret yang korbannya sempat diseret 3 meter, luka-luka pada kaki, sudah muncul. Awalnya pelaku yang pertama yaitu Husni, sudah kita lakukan penangkapan dan juga sudah kita lakukan tindakan karena melawan petugas. Dan satu hari setelah lebaran, muncul lagi rekannya, yaitu Coki, yang mana pada saat itu tersangka masih berada di seputaran wilayah Perunas Mandala. Rekan kita dari Reskrim, Polsek Medan area, menambah informasi, langsung mengejar di sana. Tidak jauh dari TKP. Oke, pelaku tersebut dilakukan penangkapan sehingga melawan ya pada petugas, makanya kita lakukan ya lupukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata! Sub indo by broth3rmax